Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali dibekuk polisi setelah aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Klandasan Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur diketahui petugas. Toke Kaliasanwar 23 tahun, seorang residivis yang baru saja 5 bulan bebas dari penjara, kini harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah penyakit lamanya kambuh, yakni mencuri sebuah sepeda motor di kawasan Klandasan Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut kepolisian sektor Balikpapan Utara, tersangka Tokek sudah keluar masuk bui dengan kasus yang sama sebanyak 4 kali. Meski sudah bolak-balik keluar masuk penjara, ternyata tidak membuat tersangka jerah untuk berhenti melakukan aksi pencurian sepeda motor. Di tanggal 11 Oktober, jadi kronologis kejadian curanmor tersebut adalah sebagai berikut. Yang korban katakan demikian ya, menaruh, memarkir kendaraannya memang dalam tidak terkunci setang. Terus kemudian datanglah si tersangka ini atau pelaku ini melihat kendaraan motor tersebut itu di depan rumahnya. Nah, dengan begitu gagahnya, dengan begitu percaya dirinya setelah tidak terkunci setang, didoronglah sebentar. Nampaknya dia memang sudah megang namanya gunting kecil, ya tahu, setelah dibunyikan model dipetar-model, setelah bunyi. Dengan mudahnya dia membawalah kendaraan tersebut di rumahnya. Nah, awal cerita daripada tertangkapnya atau terungkapnya atau diamankannya tersangka curanmor ini adalah kami mengembangkan kasus curas yang ada di Balipapan Barat. Nah, kebetulan ini ya tersangka toke ini ya, ini alias model demikian, sudah berkali-kali curanmor ini. Waduh, udah empat kali ini hitungannya. Kelima kalinya kalau udah salah sekarang ini hitungannya. Jadi sudah dapat dikatakan salah satu resi tipis pencurian motor. Menurut tersangka dirinya mencuri sepeda motor hanya untuk digunakan sehari-hari, lantaran tidak memiliki kendaraan pasca keluar dari penjara. Tidak ada niatannya untuk menjual kendaraan tersebut. Cara tersangka mencuri sepeda motor dengan mencokai lubang kunci menggunakan sebuah gunting dan langsung dibawa lari tersangka. Pertanyaan pakai informasi dari pakai gunting? Hah? Nyari, nyari, nyari. Pakai kunci apa kemarin? Nggak ada pakai gunting. Jadi pakai gunting? Iya. Apanya kamu gunting? Sudah dong, sudah dolar memang untuk kunci. Sudah dong? Jadi? Terus? Sudah ke bawah aja. Kamu bawa? Itu terparkir di mana? Di luar. Di luar, luar rumah. Agar. Memang niatnya atau apa kamu? Sudah diincar? Sudah mincar gak? Sudah kamu incar gak? Hah? Akibat perbuatannya tersangka kembali dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iskandara Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kelimantan Timur. Selah di luar. Terima kasih. Terima kasih.